maulid nabi pertama kali diadakan oleh al muiz lidi nillah saya luar biasa kesal kadang ada orang bikin perbandingan begini maulid nabi maulid zaman zaman nabi tidak ada coret zaman sahabat tidak ada coret zaman tabiin tidak ada coret zaman ini ada oh lalu diserupakan hanya ikut-ikut ke sini antum kalau mengamalkan hukum seperti ini ini fatal jangan ketika ini maulid bid'ah maulid bid'ah Masya Allah antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki maulid nabi pertama kali diadakan oleh al muiz lidi nillah khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah yang membangun kota Cairo gubernurnya namanya Jauhar al-Sokli yang membangun al-Azhar yaitu al-Muiz al-Kohir di dinilah jadi terus terang saja nanti saya dikira syiah nanti ini sejarah ini pertama kali yang mengadakan maulid nabi adalah khilafah Fatimiyah yang bermadab syiah di Cairo tapi kalau sunni yang pertama kali mengadakan maulid nabi adalah Syamsud Daulah dari Nidhamil Mulek di Irak itu pertama kali gubernur sunni yang mengadakan haflah maulid di Rasul selamat menikmati 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa